Bulan Ramadan menjadi momen religi yang paling ditunggu oleh cendekiawan muslim yang juga Gubernur Rusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Maji atau yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Apa arti Ramadan dan bagaimana pandangan TGB tentang politik dan Islam? Berikut wawancara Iqbal Himawan bersama Tuan Guru Bajang dalam Inspirasi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Inspirasi Ramadan Metro TV kali ini telah tiba di Nusa Tenggara Barat. Provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid ini dipimpin oleh seorang karismatik yakni Muhammad Zainul Maji. Tidak hanya berhasil memberikan capaian dan juga penghargaan di bidang ekonomi dan juga pariwisata, ia juga adalah seorang hafiz dan bahkan berhasil membawa citra islami ke provinsi ini. Kita akan mengenal lebih dekat sosok yang lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang. Tuan Guru, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Iqbal, selamat datang. Dengan inspirasi Ramadan dan mau bagi inspirasi. Ini kalau kita melihat, ini kita masuk Ramadan. Kalau aktivitas sehari-hari, biasanya ngapain? Setiap Ramadan ini yang dilakukan TGB bersama-sama? Ramadan itu, Iqbal, kalau bagi saya sih selain hal-hal yang rutin itu harus ada tambahan inovasi di situ. Inovasi dalam artian hal-hal yang baik. Jadi kalau kata Rasul itu kan, Rasul itu kalau digambarkan itu orang yang sangat pemurah pada Ramadan. Pemurah dengan kebaikan. Jadi not business as usual. Yang rutin jalan, tapi Anda harus cari jalan-jalan kebaikan. Entah itu dengan memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sodakoh, memperkokoh silaturahim, kirim banyak-banyak misalnya entah itu SMS, Whatsapp, untuk bersilaturahim dengan siapapun, atau langsung silaturahim bisa temum muka. Jadi kalau misalnya dengan keluarga, intensitasnya ya ditingkatkan. Kalaupun intensitasnya sama, tetapi kualitas pertemuannya itu ditingkatkan. Jadi pertemuan seperti misalnya sahur bersama atau buka bersama, ya itu sedapat mungkin memang harus bisa terlaksana. Tadi sempat menyinggung sedikit begitu ya, tentang menyebarkan pesan yang baik dan juga indah tentang Ramadan, baik itu melalui Whatsapp ataupun media sosial. Nah masalahnya, tantangannya saat ini adalah media sosial itu tidak semuanya informasi yang misalnya akurat atau tabayun terlebih dahulu. Bagaimana kita menyaring supaya apa yang kita sebarkan itu bermanfaat dan bukan menjadi mutarat? Iya, jadi sebenarnya media sosial itu kan seperti wadah saja. Iqbal sama saya yang mengisinya kan. Jadi kita nggak bisa mengkambing hitamkan media sosial juga. Ya apalagi sekarang, itu sangat kontekstual ya, sangat relevan. Kalau yang disampaikan Rasul itu seperti misalnya, Cukuplah seorang itu kata Rasul, dianggap pendusta kalau dia menyampaikan semua yang dia dengar. Jadi kita harus memverifikasi, mengotentifikasi, mengklarifikasi, ini benar nggak sih? Jangan sekedar like and share. Kalau kita lihat di alam Al-Quran ya, itu kata fahisyah, yang artinya adalah keburukan yang sangat buruk, itu salah satunya disematkan oleh Allah untuk hoax. Jadi di surah An-Nur itu, terjemahan bebasnya kira-kira orang yang suka hoax itu tersebar di tengah masyarakat, mereka akan mendapatkan azab yang berat di dunia dan di akhirat. Saya ingat pada saat itu Tuhan Guru pernah berkata bahwa berdakwah itu supaya menyampaikan pesan bahwa Islam itu menjadi rahmatan alamin. Itu haruslah dengan mengajar kebaikan dan bukan dengan cara mengumpat. Ini apa maksudnya Tuhan Guru? Ya, kalau dalam Al-Quran itu kan pakamnya jelas Iqbal ya, bahwa Jadi bahkan ucapan yang baik diletakkan setelah hikmah. Apa arti hikmah itu? Kebijaksanaan. Jadi ketika kita menghadirkan Islam ke ruang publik, kita mendakwakan Islam kepada siapapun, atau mengamalkan Islam untuk diri kita, itu harus dengan kebijaksanaan. Artinya apa? Ketika Anda menghadirkan Islam, merepresentasikan Islam, hadirkan dalam bentuk yang ramah, yang baik, yang proporsional. Ketika Anda berlebih-lebihan seperti itu, akibatnya apa? Timbullah fitnah. Bagaimana membagi antara di satu sisi Tuhan Guru berdakwah, di sisi lain berpolitik. Apakah mereka bisa berjalan bersamaan begitu? Politik itu salah satu instrumen dakwah. Dalam arti bahwa dakwah itu kan mengajak kepada kebaikan. Jalanannya kan banyak. Politik bisa menjadi medium dakwah dengan cara apa? Menghadirkan kebijakan yang membawa masalah untuk masyarakat. Termasuk berpolitik yang berintegritas, tidak transaksional, dan tidak koruptif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!